Jangan mengerikan tombol ini Karena itu akan mengerikan bom ini secara langsung Dan kita akan mati Sekarang, mengulangkan apa yang saya katakan Saya Groot Tidak! Itu tombol yang akan membunuh semua Coba lagi Saya Groot Saya Groot Saya Groot Tidak! Halo guys, selamat datang di Viral Sepekan Tentunya channel ini akan selalu membahas film-film terbaik Yang layak untuk kita bahas bersama-sama Karena banyak sekali teman-teman yang meminta Untuk membahas tentang asal-usul dari Groot Di video kali ini, kita akan membahas asal-usul dari Groot Nah, ada kabar gembira nih buat teman-teman semuanya Marvel sedang berencana untuk membuangkan serial TV Untuk Groot dan roket rakun Nah, ini menjadi tonton yang menarik Dan menjadi hal yang ditunggu juga ya guys Namun sebelum serial TV-nya rilis Kali ini kita akan membahas dulu Bagaimana asal-usul dari Groot Namun sebelum itu Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Dan mampu memberikan informasi yang lebih baik lagi Di kemudian hari Groot adalah alien tumbuhan Atau bisa disebut Flora Colossus Groot berasal dari planet X Di planet X, ada banyak sekali makhluk seperti Groot teman-teman Sayangnya, mereka sangat kejam Dan suka menjadikan makhluk dari planet lain menjadi bahan eksperimen Nah, berbeda dengan Groot ini guys Groot tidak seperti makhluk lain di planetnya Dia masih memiliki hati dan jauh lebih manusiawi Para makhluk di planet X terbentuk dari pohon Hal ini membuat mereka sulit untuk berkomunikasi Karena semua organ tubuh spesies tumbuhan ini Akan mengeras dan menguat Termasuk pangkal tenggorokan mereka Hal ini membuat para penunggu planet X Hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata saja Seperti, I'm Groot Dari sekian banyak Flora Colossus Groot terkenal paling cerdas Karena sebenarnya dia memiliki darah kuno planet X Pada suatu hari Groot bertemu dengan seorang manusia Yang hendak dijadikan objek eksperimen Oleh rasnya sendiri Manusia itu bernama Hanah Karena tidak tega dan masih memiliki sifat manusiawi Groot pun membantu Hanah kabur Namun, ia ketahuan dan diusir dari planet X Nah ini menjadi cikal bakal Dia bertemu dengan roket rakun guys Lalu Groot yang terombang aming seorang diri di galaksi Merasa sedih dan kesepian Ia juga sulit menemukan teman Karena keterbatasan kosa kata Yang dapat diucapkannya Dan ditambah lagi Bentuk tubuh dan sosok Groot sangat tidak lazim Sehingga Membuat banyak orang menganggap bahwa Groot sangat berbahaya Lalu singkat cerita Groot pun ditangkap dan dipenjara Lalu ada beberapa pertanyaan Mengapa Groot bertemu dengan roket rakun Nah mari kita ceritakan Bagaimana cara Groot bertemu dengan roket rakun Nah sebelumnya kita membahas bahwa Groot sudah ditangkap di penjara Nah di dalam penjara ini Groot bertemu dengan sekor rakun Yang bisa berbicara Dan rakun tersebut Tidak lain adalah roket rakun Pada awalnya Roket merasa muak Dan terganggu dengan Groot Yang selalu mengucapkan kata I'm Groot Karena Groot ternyata mengucapkan kata-kata ini secara berulang-ulang Bahkan roket pernah berusaha menghindarinya Ketika itu Groot juga sering dibully dan diolok Oleh staf penjara Tidak lain karena kosa katanya Yang sangat terbatas Hingga pada suatu hari Roket yang tidak tahan melihat Groot yang dibully dan disiksa Datang dan membela Groot Mengetahui ada yang peduli dengannya Groot merasa senang Dan ingin menjadikan roket rakun Sebagai temannya Namun pada saat itu Roket belum menganggap Groot sebagai temannya ini guys Lalu seiring dengan berjalannya waktu Tiba-tiba saja roket mengerti Apa yang diucapkan oleh Groot Hal ini Membuat roket terkejut Dan mereka berdua merasa senang Karena bisa mengerti perkataan satu sama lain Sejak kejadian itu Groot dan roket menjadi teman baik Dan hampir tidak terpisahkan Dan singkat-singkat-singkat-singkat cerita Akhirnya mereka bergabung menjadi tim Dengan Starlord, Gamora, dan yang lainnya Menjadi tim Guardian of the Galaxy Baiklah teman-teman Demikianlah cerita asus-usul dari Groot Apabila teman-teman memiliki permintaan lain Silahkan ketikkan di kolom komentar Dan juga apabila teman-teman memiliki pengetahuan lain tentang Groot Silahkan juga teman-teman ketikkan di kolom komentar Dan akan kita bahas bersama-sama Baiklah terima kasih telah menyaksikan video ini Apabila teman-teman menyukai video seperti ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like, comment, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng Agar teman-teman mengetahui Apabila Vira sepekan mengupload video Setiap harinya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax